Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menilai ada kejanggalan dalam kasus penembakan yang dilakukan Barada E di Kediamar Kodif Perupang Polri Ibn Ferdi Sambu. Insiden ini menewaskan anggota Polri Brigadir C. Hal itu disampaikan Bambang saat memberikan keterangan di Kompleks DPR-NPR Senayan, Jakarta Selasa Siang. Bambang menjelaskan sesama sivil perkelahian adalah hal biasa. Tetapi lain cerita adalah hal ini dilakukan oleh aparat. Pihaknya akan meminta keterangan Kapolri atas kejadian tersebut. Dua api negara, yang namanya polisi itu anak negara. Dua anak negara bersekitar. Ada perbedaan tembak-menembak. Ini hati kita, ini hati-hati benar-benar. Kalau Bambang Patul bisa emosi, tetapi kalau orang pegang senjata emosi berbahaya. Gitu, maka ada peraturan untuk pegang senjata itu seperti apa, kan gitu. Jadi apakah dijamin akan transparan, kalau Komisi TK menjamin. Saya sebagai kekuah Komisi, tinggal ini. Akan ada transparansi di sana. Ya, kalau ada kejanggalan tentu. Tentu ini ada kejanggalan. Saya sepakat dengan TKW. Ya, tapi kejanggalan itu akan dikitap. Tidak untuk tidak jadi jaga. Apa yang dikatakan Pak Patul, gimana? Tidak ada, antar Komisi TKW menembak, gimana cerita. Itu udah kejanggalan, ampun-ampun. Gitu loh. Kalau kau sama aku berkelai, biasa itu tersinggung. Orang sipil. Tapi kalau antar, apa itu? Begini. Perius. Pasti itu loh. Kejanggalan yang utama bagi saya. Utama anak negara. Mohamu! Terima kasih. Terima kasih.